Intro Halo Assalamualaikum Nama lengkap saya adalah Kinara Elathamrin Usia saya adalah 22 tahun Saya bekerja di Naufales Official Channel Pada kali ini Kita akan Membahas tentang IBM merencanakan komputer Quantum 100 000 Kubit untuk tahun 2033 Baiklah, mari kita mulai Superkomputer kuantum sentris adalah era komputasi kinerja tinggi yang sama sekali baru dan sampai sekarang belum terrealisasi. Sistem 100 000 kubit akan berfungsi sebagai landasan untuk mengatasi beberapa masalah paling mendesak di dunia yang bahkan superkomputer tercanggih saat ini mungkin tidak akan pernah bisa dipecahkan. Mesin seperti itu, misalnya, dapat membuka pemahaman yang benar-benar baru tentang reaksi kimia dan dinamika proses molekuler. Pada gilirannya, hal ini memungkinkan para peneliti untuk membantu mempelajari perubahan iklim melalui pemodelan metode yang lebih baik untuk menangkap karbon, temukan bahan untuk membangun baterai generasi mendatang untuk keve dan jaringan energi, dan menemukan pupuk yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan produksi pangan. Untuk mengantarkan paradigma baru yang besar ini, sebuah kolaborasi global bakat dan sumber daya lintas industri dan lembaga penelitian sedang dimulai. IBM akan bermitra dengan University of Chicago, University of Tokyo, dan ekosistem IBM yang lebih luas untuk memajukan teknologi dasar, serta merancang dan membangun komponen yang diperlukan dalam skala besar. Kedepan, IBM bermaksud memperluas kemitraan ini untuk menyertakan Argonine National Laboratory dan Fermilab National Accelerator Laboratory, keduanya merupakan anggota Chicago Quantum Exchange dan menaungi dua pusat kuantum Departemen Energi masing-masing. Yang penting, kedua laboratorium menawarkan kemampuan dan keahlian yang dapat memfasilitasi penyampaian teknologi yang dipertimbangkan dalam perlombaan untuk membangun superkomputer yang berpusat pada kuantum. Komputer Kuantum Masa Depan Timeline IBM Rancangan Sistem 100-000-Kubit ini akan mengintegrasikan komputer klasik dan kuantum. Landasannya akan mencakup tonggak sejarah yang telah digariskan IBM pada peta jalan pengembangan kuantum, seperti kemampuan untuk meneskalakan dan menghubungkan sejumlah prosesor yang berkembang pesat melalui interkoneksi kuantum di samping teknologi baru untuk mengurangi kesalahan dari keadaan kuantum yang berisik. Tahun lalu, IBM meluncurkan, OSPRI, menampilkan 433 kubit, angka tertinggi yang pernah dicapai untuk prosesor kuantum. Perusahaan diharapkan untuk mendemonstrasikan prosesor yang lebih kuat pada akhir tahun 2023. Dikenal sebagai, condor, ini akan menjadi yang pertama melebihi seribu kubit. Namun bahkan angka-angka yang mengesankan ini akan dikerdilkan dengan urutan besarnya dibandingkan dengan apa yang direncanakan untuk tahun 2033. Selama beberapa tahun terakhir, IBM telah menjadi yang terdepan dalam memperkenalkan teknologi kuantum ke dunia, kata Arfin Krishna, Ketua dan CEO IBM. Kami telah mencapai kemajuan yang signifikan di sepanjang peta jalan dan misi kami untuk membangun teknologi kuantum yang berguna secara global, sedemikian rupa sehingga kami sekarang dapat, dengan mitra kami, benar-benar mulai mengeksplorasi dan mengembangkan kelas baru superkomputer yang didukung oleh kuantum. Mencapai terobosan skala besar dalam teknologi kuantum membutuhkan kolaborasi yang mengakar dan produktif di seluruh dunia dan di berbagai industri, akademik, dan mitra pemerintah, kata Paul Alivisatos, Presiden Universitas Chicago dan Pelopor dalam pengembangan bahan nano. Ilmu dan teknologi informasi kuantum berada di persimpangan di mana penemuan dasar dan inovasi teknis akan digabungkan untuk menciptakan terobosan nyata. University of Chicago sangat senang dapat bermitra dalam upaya ini. Kami berharap kemitraan kami akan mengarah pada terobosan ilmiah, percepatan adopsi komputasi kuantum untuk era yang akan datang, dan keterlibatan aktif dalam tantangan sosial kemanusiaan yang kritis. Kami juga bertujuan untuk berkontribusi pada realisasi masyarakat masa depan yang lebih baik dengan memelihara beragam bakat, kata Presiden Universitas Tokyo, Dr. Teruo Fuji. Masa nonton doang, tapi enggak subscribe, cuwaks! Terima kasih telah menonton!